1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 20 Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh Seperti yang dikehendakinya Andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh Oke halo selamat siang, kita ketemu lagi di channel Perita Kakiku Karena firmanmu adalah perita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah tritunggal Satu topik yang saya rasa cukup sensitif Karena menjadi perdebatan, menjadi suatu banyak pertanyaan apabila kita ngomong masalah tritunggal Ayat pertama yang tadi saya ambil itu tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang tubuh Bagaimana dia ada banyak anggota, tetapi itu satu tubuh Nah mungkin kita bertanya apa korelasinya cerita tubuh tadi dengan tritunggal Mungkin dari kita semua sudah sering mendengar banyak penjelasan tentang tritunggal Entah itu asalnya dari ekhat yang artinya adalah satu tetapi mengandung arti yang jamat Berlawanan dengan yakhip dimana dia adalah satu yang artinya tunggal Dan saya yakin kita semua sudah banyak tahu tentang penjelasan hal itu Tritunggal sendiri kita sudah tahu bahwa itu bukan istilah dalam Alkitab Tetapi bapak-bapak gereja mulai menjelaskan bahwa keberadaan Allah sebagai tiga pribadi dalam satu Allah Nah biasanya kalau kita ngomong tritunggal pasti ayat yang kita ambil adalah di kejadian Pada waktu Allah menciptakan manusia Dikatakan di sana kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Dari kata kita di sana menggambarkan bahwa Allah tidak satu pribadi Tetapi dia bersama-sama beberapa pribadi Ayat yang lain biasanya diambil juga adalah di kejadian 11 ayat 7 Itu berbicara pada waktu Allah mengacaukan bahasa waktu mereka membuat menara Babel Di sana dikatakan baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka Di sana sekali lagi Allah menggambarkan dengan kata kita Untuk menggambarkan bahwa dia bukan satu pribadi tetapi dia tiga pribadi yang merupakan satu Allah Dalam perjanjian baru mungkin ada statement yang lebih jelas Kalau kita ngomong soal tritunggal pada waktu Yesus dibaptis Waktu Yesus dibaptis dia keluar dari air Kemudian ada suara terdengar dari atas Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Itu Bapak berbicara Kemudian Roh Kudus penampakan diri sebagai burung merpati Dan Yesus ada di sana baru dibaptis Sehingga nampak di sana ada tiga pribadi Allah Bapak, Allah anak yang baru dibaptis, dan Roh Kudus Cerita yang lain pada waktu Yesus memberikan amanat agung Pergi beritakan apa sih namanya Jadikan semua bangsa muridku Baptiskan mereka dalam nama Bapak, anak, dan Roh Kudus Nah ayat-ayat itu yang biasa kita selalu bicarakan Kalau kita ngomong masalah tritunggal Dan saya yakin kita semua sudah sangat familiar dengan ayat-ayat itu Nah pada kesempatan ini saya tidak akan Meng-counter apapun statement itu Saya akan memberikan Membagikan suatu ilustrasi lain tentang tritunggal Biasanya orang mencoba menjelaskan tritunggal Dalam berbagai macam ilustrasi gitu ya Saya mencatat di sini ada beberapa ilustrasi yang coba orang gambarkan Untuk mempermudah kita mengerti tentang tritunggal Ilustrasi yang pertama misalnya kita tentu tahu tentang matahari Misalnya gitu ya Orang gambarkan oh tritunggal itu seperti matahari Di sana ada cahayanya, ada panasnya, ada mataharinya sendiri atau gas heliumnya Itu dibuat sebagai satu ilustrasi Silahkan aja dipakai seperti itu Ada juga orang bilang itu seperti ruangan Sebuah ruangan di sana ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya Ada tiga komponen dalam ruangan itu Itu dijadikan ilustrasi Gitu ya Ada juga orang yang bahkan kasih ilustrasi seperti telur Gitu jadi tritunggal itu seperti telur Ada kuning telurnya, ada putih telur, dan ada kuning telur Jadi ada tiga bagian dalam telur itu Gitu ya Ilustrasi yang lain lagi Ada orang yang menggambarkan pakai rokok Saya tidak tahu ini ilustrasi datang dari mana Dia menggambarkan seperti rokok Jadi ada kertas pembungkusnya Ada tembakaunya di sana dan ada filter rokoknya Gitu ya Itu berbagai ilustrasi yang orang menggunakan Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia yang menggunakan ilustrasi sebagai jeruk Jadi tritunggal itu digambarkan seperti jeruk Dimana dalamnya ada bagian-bagian jeruk Yang kalau dipisah-pisahkan Itu tetap merupakan sebuah jeruk Tetapi kalau digabungkan tidak menjadi jeruk yang banyak Jeruknya tetap satu Gitu Ada juga orang yang mencoba menggambarkan seperti air atau H2O Dia ada bentuk padat Ada bentuk cair Dan ada bentuk gas Gitu ya mencoba digambarkan bahwa Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu ala Gitu ya Ada juga orang yang menggambarkan sebagai seperti seorang pria Seorang pria dia di rumah dia adalah seorang ayah Dia di kantor ada mungkin seorang karyawan Sementara di masyarakat dia adalah bagian dari sebuah masyarakat Ada tiga fungsi dalam satu pribadi seorang pria tadi Gitu Ada berbagai macam orang yang ilustrasikan tentang Tritunggal Nah disini saya mau melengkapi dengan sebuah ilustrasi yang ada dalam firman Tuhan Ternyata di Alkitab Yesus penjelasan tentang sebuah ilustrasi tentang Tritunggal Yang seringkali mungkin kita tidak terlalu perhatikan Itu ada di dalam Yohanes 17 Ayat 11 Kalau kita bacakan disana dikatakan Dan aku tidak lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu ya Bapak yang Kudus Peliharalah mereka dalam namamu yaitu namamu Yang telah kau berikan kepadaku Lanjutannya Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Gitu Ini ilustrasi yang Yesus berikan tentang Tritunggal Bagaimana ala Bapak ala Anak Roh Kudus itu menjadi satu Dan Yesus berdoa supaya gereja Tuhan Murid-muridnya menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Sama seperti dia Ala Bapak ala Anak menjadi satu Ini ilustrasi yang Yesus berikan Di Yohanes Dan statement ini tidak hanya dalam satu ayat Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 21 Di bawahnya sedikit Yesus ngomong seperti ini lagi pada saat dia berdoa Supaya mereka menjadi satu Supaya murid-muridnya menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak Di dalam aku Dan aku di dalam kau Gitu Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu Sama seperti ala Bapak di dalam Yesus Yesus di dalam ala Bapak Gitu ya Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku Sekali lagi Yesus memberikan ilustrasi Bahwa Tritunggal Itu diilustrasikan seperti kesatuan gereja Tuhan Kesatuan murid-muridnya Dan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Gitu Ada ayat yang ketiga Yon 17 juga Ayat 22 Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Yang kau berikan kepadaku Supaya Mereka menjadi satu Supaya murid-muridnya menjadi satu Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Nah saya melihat kalau kita bicara soal Tritunggal Orang boleh membuat banyak-banyak ilustrasi yang tadi saya sebutkan Tetapi dalam firman Tuhan Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi Bagaimana Allah Bapak Allah Anak Roh Kudus itu menjadi satu Dan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti mereka adalah satu Gitu Jadi ini ilustrasi yang sebenarnya Yesus berikan untuk membuat kita lebih mengerti tentang Tritunggal Jadi kalau kita buat karangan-karangan ilustrasi seperti yang tadi saya bilang Matahari dan segala macemnya Sebenarnya di Alkitab sudah ada ilustrasi yang Yesus berikan Bagaimana dia berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti kita adalah satu Jadi kalau kita bicara soal Tritunggal Sebenarnya salah satu cara untuk kita belajar adalah kita belajar tentang bagaimana pola hidup gereja mula-mula Bagaimana Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya mereka menjadi satu Gitu ya Karena itu ayat yang pertama tadi saya ambil Saya coba gambarkan tentang kesatuan tubuh Gitu ya Bahwa kita semua gereja Tuhan Itu di mata Tuhan tidak ada gereja A, gereja B, sinode A, sinode B Tidak ada Yang ada di sana adalah satu jemaah Tuhan Satu mempelai Kristus Satu tubuh dikatakan seperti itu Gitu ya Dan itu menjadi ilustrasi tentang bagaimana Tritunggal itu Gitu ya Tritunggal itu Yesus berdoa supaya mereka, gereja Tuhan Menjadi satu sama seperti dia adalah satu Gitu Kalau kita perhatikan pola hidup gereja mula-mula Kita akan lihat di dalam kisah para rasul Kalau kita lihat dalam kisah para rasul 4 ayat 32 Ini pola hidup gereja mula-mula Ada pun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu yang mereka punya Adalah Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Jadi dari sini sebenarnya pada saat kita belajar Tritunggal Kita juga bisa belajar mengenai kesatuan gereja sebenarnya Gitu Karena Yesus menggambarkan bahwa Tritunggal itu mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Gitu Jadi pada saat kita belajar ini Pada saat kita melihat tentang bagaimana sih kesatuan Allah Bapak Allah Anak dan Ruhudus Sehingga kita bingung memisahkannya Sebenarnya kita bisa belajar juga tentang kesatuan dalam sebuah gereja Karena di mata Tuhan Cuma ada satu tubuh Kristus Cuma ada satu gereja Yaitu tubuh Kristus yang di dalamnya ada berbagai macam anggota Nah ayat yang lain kita bisa lihat di kisah Rasul 12 Ayat yang kelima Ini ceritanya pada waktu itu Petrus ditangkap Dan dia dimasukkan ke dalam penjara Gitu ya Di kisah Rasul 12 ayat yang kelima dikatakan Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Gitu ya Kalau kita lihat cerita lebih lengkapnya Di sana Petrus dipenjara Dan diikat dengan dua pengawal begitu Dan dijaga ada pengawal juga di depan yang menjaga Kemudian Petrus merasa bahwa dia mendapat penglihatan Padahal malaikat Tuhan datang kepadanya Membebaskan dia dan memimpin dia sampai keluar kota Gitu ya Dan Petrus baru sadar kalau itu bukan kelihatan Kalau itu merupakan sesuatu yang memang terjadi Malaikat Tuhan membebaskan dia Kenapa? Karena pada saat itu Jemaat dengan tekun bendoakannya Nah kalau kita lihat pada kisah Rasul Kita pasti sebajak menjumpai cerita bagaimana Gerija mula-mula pada saat itu mereka sehati sejiwa Mereka menjual melihat kepunyaannya Dan meletakkannya di bawah kaki Rasul-Rasu Gitu Jadi ini menjadi gambaran sebenarnya Kalau kita mau belajar Tri Tunggal Kita juga bisa belajar Tadi saya sudah bilang Kita bisa belajar mengenai kesatuan Gerija Tuhan Kalau kita baca dalam kitab Wahyu Di sana ada dua perempuan Dan perempuan yang salah satu digambarkan Itu di sana sebagai mempelai krisus Yaitu dibilang perempuan yang berserubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya Dan dia sedang mengandung dan sakit bersaling Itu gambaran dari Gerija Tuhan Yang tadi saya sudah bilang Sebenarnya di mata Tuhan tidak ada Gerija A, B, dan C Yang ada cuma ada satu jemaah Tuhan Satu mempelai krisus Dan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Jadi kalau kita bicara soal Tri Tunggal Sebenarnya Yang tadi saya sudah bilang Ilustrasi ini kita bisa gunakan Karena Yesus sendiri berdoa Buat murid-muridnya Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Mungkin kalau kita berpikir Saat ini masih banyak kok Gereja yang bentrok Ya karena itu Apa sih namanya Kita harus semakin bersekutu dengan roh kudus Supaya Gereja Tuhan akan disemurakan Supaya gereja Tuhan Pelan-pelan akan saling melengkapi Saling mengisi Saling menempati posisi masing-masing pada tubuh Gitu ya Oke sebenarnya terlepas dari berapa banyak Yang kita mau dalami Yang kita mau pahami tentang Tri Tunggal Hal yang terpenting sebenarnya Bukan masalah memahami itu Tetapi masalahnya adalah Bagaimana kita bisa mengenal Allah Saya ilustrasikan ya Kalau misalnya kita Apa sih namanya Mempelajari perilaku seseorang Anggaplah seorang tokoh terkenal Misalnya Mark Zuckerberg misalnya Kita bisa aja Mencoba memahami pola pikir dia Dengan mengamati dari bukunya Kata-kata yang dia ucapkan Kita bisa mencoba memahami Pola berpikir dia Mencoba memahami pribadi dia Seperti apa Tetapi jauh lebih bagus dari itu Apabila kita bisa mengenalnya secara pribadi Dari pengenalan pribadi itu Akhirnya kita membuat Lebih memahami Dengan artinya sesungguhnya Begitu pula dengan kita dengan Tri Tunggal Begitu pula dengan kita dengan Allah Terlepas dari berapa banyak Yang kita ketahui Berapa banyak yang kita coba pahami Tentang Tri Tunggal Hal yang terpenting adalah Bagaimana kita bisa Lebih mengenal Allah Itu lebih penting Karena tak kalah kita Lebih mengenal Allah Dari sana kita akan memahami Pola berpikir Allah Siapa Allah itu sebenarnya Gitu Nah mudah-mudahan Ilustrasi yang saya berikan ini Bisa melengkapi Ilustrasi yang sudah ada Selama ini Membuat kita bisa mengerti Tri Tunggal Membuat kita bisa mengerti Bahwa Allah mengendaki Supaya gereja Tuhan Menjadi satu Sama seperti dia adalah satu Oke Nah video ini nanti An berseri Saya akan buat lanjutannya Karena kalau kita bicara Tri Tunggal Kita selalu berbicara Terfokus pada satu pribadi Yaitu tentang Kealahan Yesus Jadi kalau kita ngomong Tri Tunggal Biasanya nanti topik Yang kita akan sort adalah Benarkah Yesus itu adalah Allah Nanti di video berikutnya Saya akan jelaskan tentang Kealahan Yesus Gitu ya Oke Makasih sudah menonton Nantikan video selanjutnya Tentang Tri Tunggal Tuhan Yesus memberkati Tentang Tri Tunggal